Wanita beragama Kristen tetapi pakai jilpah Kristen Lebanon harus beragama Kristen. Ribuan orang Kristen berkumpul bersama di gereja terbesar di Timur Tengah. Ahlan wassalamra, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Kristen di Arab, asal usul agama Kristen di Arab. Apakah ada orang Arab asli yang beragama Kristen? Kalau ada, bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka bebas beribadah? Apa bahasa yang mereka menggunakan dalam percakapan sehari-hari? Kalau beribadah, mereka pakai bahasa Arab atau bahasa lain? Apa perbedaan antara Kristen Arab dan Kristen Indonesia? Di video kali ini, Fully akan membahas asal usul agama Kristen di negara Arab. Videonya, informasinya banyak sekali tapi Fully jamin insyaAllah seru dan mengedukasi. Eh, Fully mau bertanya, apakah kamu pernah ketemu orang asli Arab yang beragama Kristen? Kasih tau Fully di komentar. Ayo kita langsung mulai. Umat Kristen di Arab, untuk membahas soal ini kita harus lihat sejarah Timur Tengah 2000 tahun yang lalu. Di mana agama Kristen muncul. Nabi Isa Al-Nasih alias Yesus lahir di kota Beit Lahm di Palestina. Dan daerah ini sangat dekat dengan Jazira Al-Arab, sumber ras Arab di dunia. Jadi mudah sekali Jazira Al-Arab waktu itu terpengaruh oleh dakwah Kristen. Khususnya karena para murid Isa waktu itu sangat bersemangat menyebarkan agama baru, agama Kristen. Saya kasih contoh biar lebih jelas. Daerah yang sekarang namanya Yurtania. Yang sekarang mayoritas warganya beragama Islam dan mayoritas Islam. Dulu mayoritas warganya beragama Kristen. Dan agama resminya adalah agama Kristen. Dan sampai hari ini ada warga Yurtania yang masih beragama Kristen. Sampai ada peraturan bahwa di DPR negara Yurtania harus ada 10 anggota yang beragama Kristen. Oke Fuli, kalau Yurtania itu dekat sekali dari tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi pasti akan terpengaruh oleh agama Kristen. Bagaimana dengan wilayah Arab yang lain? Wilayah Arab yang sekarang namanya Arab Saudi, Yemen dan Mesir. Agama Kristen masuk Jazira Arab di abad kedua Masihi. Berarti setelah 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat tubuhnya ke langit. Waktu itu orang Arab tidak suka menulis sejarah. Jadi susah sekali mencari informasi tentang era itu. Tapi Alhamdulillah setelah berjam-jam mencari, Fuli berhasil menemukan sumber informasi yang sah dan benar. Para sejarawan membuktikan bahwa di Jazira Arab waktu itu ada 3 agama atau kepercayaan. Yang pertama adalah agama Yahudi. Ia agama Yahudi ada di Jazira Arab beratusan tahun sebelum Islam. Dan sampai hari ini ada orang Arab yang beragama Yahudi. Nanti kita bisa bikin video tentang asal-usul agama Yahudi di negara Arab. Kepercayaan kedua adalah kepercayaan lokal seperti menyembah berhalah. Dan kepercayaan atau agama ketiga adalah agama Kristen. Dan ada banyak sekali dari suku Arab yang masuk agama Kristen. Seperti suku Bani Taghlib. Dan ada juga banyak suku yang lain seperti Bani Rabi'ah, Bani Wa'il, Bani Bakr. Bahkan di kota Medina yang sekarang merupakan salah satu kota suci di agama Islam. Waktu itu ada suku di Medina yang masuk agama Kristen. Dan sepertinya mereka benar-benar beragama dan benar-benar suka agama Kristen. Sampai mereka bikin aliran sendiri namanya al-Maryamiin. Alias orang yang menyembah al-Sayyida Maryam. Tapi aliran ini tidak lanjut dan cepat punah. Karena tidak diakui dan ditolak oleh pusatnya agama Kristen di Barat. Kalau agama Kristen di Mesir beda cerita. Soalnya agama Kristen di Mesir muncul tidak lama setelah muncul agama Kristen untuk pertama kalinya. Mulai di sana di era Rumawi tapi gerejanya sangat berbeda. Sampai sekarang gerejanya namanya gereja Koptik Ortodoks. Dan pusatnya di kota Alexandria sampai hari ini. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa agama Kristen di negara Arab ada ratusan tahun sebelum agama Islam ada. Oke Fuli, kasih tahu kita bagaimana keadaan umat Kristen Arab sekarang di tahun 2021. Walaupun aku belum puas berbicara tentang sejarah umat Kristen di Arab, sejarah mulainya agama Kristen di negara Arab. Tetapi ayo kita lihat bersama bagaimana keadaan mereka sekarang. Di dunia ini ada negara yang terdaftar secara resmi di Liga Arab. Hampir semuanya punya komunitas Kristen. Kecuali Arab Saudi dan beberapa negara lain. Orang Arab asli 100% yang nenek moyangnya tinggal di negara Arab sejak ratusan tahun tetapi beragama Kristen. Komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah berada di negara Fuli, berada di Mesir. Aku sebagai orang Mesir sudah sangat terbiasa berinteraksi dan berteman dengan orang Kristen. Karena memang adalah teman kelas dan tetangga. Bahkan di samping rumah aku di kota Liza ada gereja yang sangat besar. Jumlah warga Kristen di Mesir tidak jelas alias pemerintah Mesir tidak mau jujur tentang jumlahnya. Tapi ada perkiraan. Mereka sekitar 15 sampai 20 juta. Video berikut dari kota Cairo di Mesir, ibu kota Mesir. Ribuan orang Kristen berkumpul bersama di gereja terbesar di Timur Tengah dan bernyanyi bersama pakai bahasa Arab. Komunitas Kristen terbesar ke-2 berada di negara Lebanon. Di sana 45 persen dari jumlah penduduk beragama Kristen. Dan sesuai dengan undang-undang Lebanon, Presiden Lebanon harus beragama Kristen. Dan Perdana Menteri harus beragama Islam Sunni. Setelah Mesir dan Lebanon ada Syria dan Palestina. Ia di Palestina ada banyak warga yang beragama Kristen. Sekarang aku mau jelasin. Orang Arab Kristen seperti apa? Gayanya seperti apa? Hidupnya gimana di negara Arab yang mayoritas warganya beragama Islam? Sebelum aku mulai jelasin, aku mau nanya kamu. Di foto ini ada beberapa orang yang sudah jelas dari mukanya kalau mereka orang Arab. Apakah kamu bisa memilih atau membedakan siapa yang beragama Kristen di antara mereka? Aku kasih kamu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah selesai. Pasti tidak bisa. Karena memang semuanya beragama Kristen. Semuanya termasuk umat Kristen Arab. Karena Arab itu adalah budaya, ras, bahasa yang ada ratusan tahun sebelum Islam ada. Jadi tidak heran kalau misalnya ada orang yang bahasanya Arab, gayanya Arab, wajahnya Arab tetapi tidak beragama Islam. Karena Islam tidak harus berbudaya Arab dan Kristen tidak harus berbudaya Barat. Jadi orang Arab Kristen itu hampir sama dengan orang Arab Muslim. Susah sekali dibedakan. Mereka pakai bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari karena mereka memang orang asli Arab. Dan ini bahasa pertama mereka. Mereka pakai gamis dan jubah seperti orang Arab Muslim. Karena memang gamis dan jubah itu tradisi Arab bukan tradisi Islam. Bahkan di beberapa desa Kristen yang ada di Mesir Selatan ada wanita beragama Kristen tetapi pakai jilbab. Iya, wanita beragama Kristen tetapi pakai jilbab. Bagi kamu sebagai orang Indonesia, kalau kamu pergi ke Mesir, Lebanon, Syria, Palestina susah sekali membedakan siapa yang Muslim dan siapa yang Kristen. Karena mereka semua memang hampir sama. Bahkan yang kadang-kadang terlihat lebih aneh lagi, orang Kristen di Mesir masih pakai kata insyaallah, alhamdulillah, masyaallah, biiznillah. Karena kata-kata tersebut di bahasa Arab punya arti yang ungu, yang boleh dipakai oleh siapapun. Khususnya umat Kristen di Mesir menyebut Tuhan dengan Allah. Misalnya kata insyaallah. Apa artinya secara harfi? Artinya jika Allah mengizinkan. Artinya cantik. Bisa dipakai oleh siapapun yang pakai bahasa Arab sebagai bahasa pertama. Tidak harus dipakai oleh orang Muslim saja. Sebenarnya aku belum selesai berbicara tentang agama Kristen di negara Arab. Tapi lebih baik aku berhenti sampai sini agar informasinya tidak terlalu banyak dan videonya menjadi mudah dimengerti. Mending kita buat part 2 dan part 3. Karena aku masih ingin berbicara lebih lanjut tentang agama Kristen di Mesir. Besarnya kenapa orang Kristen Mesir disebut Koptik? Dan apa perbedaan antara Kristen Indonesia, Kristen Arab, Kristen Barat? Dan apa sejarah Kristen di Arab sebelum Islam? Kasih tahu full itik.